Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Papua kini mulai berubah Dengan berkembangnya Islam di pulau Jendrawasih tersebut Dengan populasi sekitar 3,6 juta jiwa Dimana 61,3 persen beragama protestan 21 persen beragama katolik Dan 17 persen beragama Islam Kini berubah banyak Di kota Jayapura sendiri sekarang memiliki lebih dari 80 masjid dan musola Dibangun di dalam atau di dekat pasar lokal Jadi musola-musolanya itu hampir di setiap tempat ada sekarang itu ya Seperti tren-tren yang ada di Jawa Dan semua daerah pemukiman Serta kantor pemerintah Dan tampaknya kantor pemerintah memang tidak perlu dipakai gereja Kenapa? Karena ya sekalipun kantor pemerintah itu mungkin di Papua Masih banyak yang mayoritas itu Kristen atau Katolik Tetapi kan ibadahnya hari Minggu Sementara kantor libur hari Minggu Atau Sabtu Minggu itu libur Jadi tidak usah dirubah Ya inilah situasi-situasi yang sekarang tampaknya mulai menunjukkan kekuatan Islam yang ada di sana Dan di distrik Sentani sendiri sudah memiliki 24 masjid Sementara Kabupaten Jayapura itu juga sudah memiliki 52 masjid Dan inilah yang kemudian oleh satu laporan dari The Union of Catholic Asian News Uca News Mengatakan bahwa Islamisasi di Papua mulai mengkhawatirkan umat Kristen Laporan itu kemudian juga didukung oleh tokoh-tokoh perempuan dari LSM Kristen Papua Kemudian salah seorang tokohnya itu Mama Yosefa Al-Lomang Yang ditujukan kepada para uskub Katolik di Pasifik Secara terpisah mengungkapkan kekhawatiran yang sama Bahwa Islamisasi di Papua itu betul-betul merajalera Dan menyuruhkan adanya tindakan segera sebelum terlambat Jadi ini memang tampaknya orang-orang atau tokoh-tokoh kekristenan yang ada di Papua Maupun Katolik yang ada di Papua memang sudah sangat khawatir dan dia lapor pada atasannya Para uskub Katolik di Pasifik Yang jadi masalah adalah apakah laporan itu kemudian didengar oleh para uskubnya di Pasifik yang membawai wilayah Papua atau tidak Ya sepertinya agak susah juga Realitasnya saat ini Katolik dan para petingginya termasuk para uskub Karena uskub ini merupakan bagian dari tahta suci Fatikan Disibukkan dengan persoalan-persoalan internal yang membawa Katolik itu menuju ke runtuhan Dan tampaknya sangat berat bagi mereka untuk memikirkan apa yang ada di luar itu Bahkan sekedar untuk mempertahankan umat Katolik yang ada saja Ini sangat susah dan biasanya yang seperti ini juga akhirnya dibiarkan saja Ya biarin saja memang takdirnya seperti itu Inilah gambaran-gambaran yang tampaknya muncul di dunia kekristenan ketika menghadapi satu islamisasi yang terjadi di Papua Memang jumlah orang yang pada akhirnya masuk Islam dari Papua itu luar biasa Terutama sekali misalnya ketika beberapa tokoh itu masuk ke dalam Islam Dan banyak yang akhirnya menjadi ustadz yang semula Kristen atau yang semula lain Kemudian menjadi ustadz dan itu ketika ustadz itu berasal dari wilayahnya sendiri Wah itu sama seperti zaman-zaman dulu ketika tokohnya masuk Islam Rami-rami mereka akhirnya juga masuk Islam Nah The Union of Catholic Asian News ini sebuah situs berita katolik independen yang terkemuka di Asia Dalam laporannya berjudul Christian in Papua Feel Growing Islamization Antara lain mengutip mendapat sebuah warga dan tokoh masyarakat di Papua Yang kosi ya misalnya yang tinggal di Jayapura selama bertahun-tahun mengatakan Sebelum ini tidak terganggu oleh pengaruh luar Namun akhir-akhir ini dia menemukan akumulasi masjid di daerah sekitarnya tidak mengenakan Jadi memang pembangunan masjid yang ada di Papua ini besar-besar Dan Andan dikumandangkan ya di setiap saat solat Dan itu bagi telinga yang tidak biasa untuk mendengar Andan ya kayak jin lah Kalau dibacakan Andan atau disuarakan, diperdengarkan Andan begitu Mereka lari terbirit-birit ya Dan kalau bisa itu hentikan itu Andan Itu kalau kita mengikuti acara-acara rukyah atau apa begitu Begitu ayat Al-Quran dibaca Andan disuarakan atau diperdengarkan kepada mereka Mereka cenderung untuk menutup telinga atau lari atau ketakutan atau merasa berat untuk mendengar Andan itu Dan ini juga yang akhirnya dirasakan oleh orang-orang Kristen tidak siap untuk mendengar Andan Kenapa memang begitu? Ya karena Andan ini adalah seruan untuk solat Dan disitulah nama Allah itu dibesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyadu anna ilaha iloh, asyadu anna muhammadur rasulullah Khaya ala solat, khaya ala falat Itu komatnya ya Andan juga hampir mirip seperti itu Yang menandakan bahwa Begitu Andan disuarakan dalam satu tempat apalagi disini Masih misalnya mayoritasnya itu adalah Kristen Ya ini bukan Papua Barat ya Papua, Jayapura dan sebagainya Mungkin Timur atau apa istilahnya Saya agak lupa namanya itu Dimana Kristen itu dominan Memang betul-betul disitulah akan kebangkitan Islam itu mulai muncul Sama seperti ketika umat Islam sudah mulai diizinkan untuk Mengumandangkan Andan di negara-negara Eropa Ya artinya siap mereka untuk bisa mendengar suara Andan itu Dan banyaknya orang-orang yang bergerumun ketika Andan dikumandangkan Itu suatu pemandangan yang menajubkan Ya banyak orang yang akhirnya tersentuh hatinya Nah apakah Papua bisa akan mengikuti Eropa begitu Karena memang yang disebut dengan Papua Apalagi Papua Timur itu betul-betul relatif ya Tidak tersentuh oleh dakwah umat Islam pada masa-masa sebelumnya Sekalipun sejarah menunjukkan Ya di bagian-bagian pesisir di wilayah Papua Itu sebetulnya sudah terjadi islamisasi Atau kedatangan Islam itu tahun 1200-an Jauh sebelum Kristen itu datang Maupun Katolik itu datang ke sana Tetapi dengan banyaknya orang-orang Zionis Apa, zending atau misionaris Kristen maupun Katolik Ketanah Papua dengan modal yang cukup besar Dan juga mungkin ada tujuan politik ya Sebagai alat atau truf Bagi kekuatan Kristen di Timur Untuk menggertak pemerintahan pusat ya kan Berkali-kali Papua ingin merdeka misalnya kan Tampaknya memang mereka jorjoran Untuk menjaga supaya orang-orang Kristen yang ada di Papua Penduduk-penduduk asli Papua Itu betul-betul dijaga dengan mengerahkan misionaris Banyak yang dari Eropa Mereka membawa pesawat kecil-kecil ya Terbang ke sana kemari Yang nyaris tidak mungkin ditandingi oleh Mubalek-mubalek Islam Tapi hasilnya sekarang seperti apa Ya kan Sekarang umat Islam bangkit Dan kenapa umat bangkit di Papua Tampaknya memang juga tidak terhindarkan Bahwa seperti satu tanah yang masih perawan Belum banyak pelaku bisnisnya Umat Islam lah Yang sekarang ini tampak di kota-kota besar di Papua itu Seperti Jayabura Mungkin Sengtani atau lain-lain Dimana mereka memang lebih ahli Dibanding dengan penduduk setempat Nah apa yang kemudian menjadi sangat mencemaskan adalah Ketika umat Islam misalnya Baru-baru ini membangun suatu pusat kegiatan Muslim Dan pemakaman Muslim Yang terletak di tanah yang lebih tinggi Daripada pemungkinan dan sumber air Selama ribuan tahun Menurut mereka Ya kan Ini dilihat dari laporan Ini memang agak Laporannya juga mungkin Memprovokasi Dari Union of Catholic Asian News Misalnya Melaporkan beberapa orang menganggapnya Pembangunan yang seperti itu Sebagai tanda tidak hormat Dan upaya untuk menunjukkan Superioritas agama mereka Sementara lah yang lain Khawatir tentang dampak lingkungan yang bisa Ditimbulkannya Ya Dan orang-orang Kristen menurut mereka Semakin merasa tidak senang Ketika jalan menuju tempat cuci Kristen Yang populer rusak selama Berpembangunan gedung-gedung Islam Di wilayah itu Ya memang Saat ini Umat Islam itu membangun pusat Seperti Islamic Center Dan Yang jelas itu adalah Suara keras dari masjid-masjid terdekat Ketika panggilan untuk sholat dikumandangkan Itu seperti yang Kami sampaikan tadi Ya seperti Ya kalau jin atau Apa begitu Acara-acara rupiah atau gimana Ya itu kalau didengarkan suara adhan Bisa Kalang kabut mereka itu Nah kebanyakan orang kafir yang anti terhadap Islam Itu juga sangat tidak suka dengan suara-suara adhan Tetapi orang kafir atau orang Kristen Yang hatinya masih bersih Ya tidak Tidak ada kepentingan apa-apa gitu Ketika mendengarkan suara adhan Dia bisa haru bahkan nangis Ya ini adalah contoh yang paling mudah Dan banyak sekali terjadi Ya ketika Sejumlah Apa Pekerja Ekspatriat gitu Dari Eropa Dari Filipina Bahkan ini Pekerja-pekerja kasar Itu ketika di Wilayah Arab Dimana andan dikumandangkan Mereka itu menangis Ya karena haru Kenapa sampai haru dan akhirnya menangis Karena sebetulnya dia masih menjaga fitrohnya itu Ya masih menjaga fitrohnya itu Dan Itu yang akhirnya Masih membuat Ini dimensi manusianya yang Tidak tercemar itu Itulah yang akhirnya menangis Dan pada akhirnya banyak orang Yang akhirnya menjadi mu'alah Baik itu dari Eropa ketika berkunjung ke Timur Tengah Maupun dari Apa namanya Dari Filipina Yang juga banyak Di Abu Dhabi Di Emirat Gitu Atau di Bahrain Dimana-mana Ya banyak sekali Filipina masuk Sebagai pekerja itu Ya Dan saya kira juga Apa yang terjadi di Papua Kenapa Andan-andan itu juga Dikemandangkan dengan keras Karena tidak semua orang itu Punya kepentingan Ya ketika ibadahnya itu normal saja Baik saja Dan mungkin dia ingin Ibadah itu adalah Untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Maka polanya akan sama saja Dia mendengarkan ayat Al-Quran Malaupun mendengarkan Andan-andan yang dikumandangkan Maka biasanya dia akan haru Dan inilah gelombang besar Islamisasi yang ada di Apa Di tanah Papua Atau di tanah Jendrawasi itu akan Menjadi sangat Luar biasa Bahkan memicu gelombang itu Suara-sura adhan Apalagi Kajian-kajian keislaman Ya Dan Itu berbeda dengan Misalnya yang dikemukakan oleh Marianus Yaong Seorang warga Kabupaten Zahabura Yang mengatakan Umat Islam yang datang ke wilayah itu Sering gagal menghormati ritual Atau cara-cara Masyarakat setempat Artinya memang mereka menuntut Untuk dihormati gitu Dan masyarakat Islam Dianggap tidak menghormati mereka Tetapi bisakah juga mereka Tuan rumah itu menghormati tamu Kalau bisa diadakan Dikatakan bahwa Orang-orang yang datang ke Papua itu Adalah tamu Ya Dan ini situasi memang Sangat luar biasa Karena Kebanyakan umat Islam yang datang di Papua Sekali lagi Saya katakan Biasanya adalah mereka yang Menjadi karyawan pemerintah Atau menjadi Pegawai pemerintah Maksud saya Menjadi pebisnis Di pasar-pasar mereka Kuasai semua itu Orang-orang Islam semua itu Nah Sebetulnya gampang sekali Ya Supaya Islamisasi itu bisa dibendung Ya Tapi belum tentu berhasil ini Saran saya itu Orang-orang Kristen Atau Katolik Yang ada di luar Papua Kembali semua ke Papua Untuk menjaga Supaya Papua itu Tetap menjadi Kristen Tapi ini hanya saran Yang belum tentu berhasil Gitu loh Coba Buktikan Kalau memang bisa berhasil Ya kan Nah Cuma memang kita Tidak bisa Yakin Bahwa Sekalipun Banyaknya orang Yang ada di sana Sarana yang mungkin Sangat besar Atau dana yang sangat Mumpuni Misalnya yang dikendalikan Oleh para Misionaris asing Eropa Ya Yang membawa pesawat Mundar-mandir Dan ini juga ada Seorang Mu'alaf Yang akhirnya Menjadi Daekondang Karena Selama bertahun-tahun Itu memang Melanglang Di berbagai kota Di Papua Membawa pesawat Ya Yang dibiayai oleh Gereja Atau apa Begitu Dan pada akhirnya Memang ketika Dia itu ingin Beragama sungguh-sungguh Akhirnya memang Malah masuk ke Islam itu Dan menjadi Mu'alaf Dan ketika Seorang yang Dianggap pendeta Terkenal Ya Kemudian menjadi Mu'alaf Apa yang terjadi Dengan jamaat-jamaatnya Ya Hanya ada Dua kemungkinan Atau bahkan Hanya satu kemungkinan Jamaat itu Akan terpecah Ya Yang satu Pihak akan Memesui Orang yang Pendeta yang menjadi Mu'alaf ini Dan yang Kedua adalah Sebagian dari Jamaat itu Diam-diam juga Akan mengikuti Langkah yang Dibuat oleh Pendeta yang Masuk Islam itu Yaknya apa Menjadi Mu'alaf juga Dan inilah yang Semakin Banyak Kasus yang Terjadi di Papua ini Dan banyak Memang pada akhirnya Tokoh-tokoh Kristen itu Masuk dalam Islam Setelah apa Setelah memang Mengerti Ya Ajaran Islam itu Seperti apa Sejauh ini Agama Islam yang Dikenal Atau Islam yang Dikenal Di Papua Itu melalui Media-media Yang memang Dibangun Berdasarkan pada Semangat Anti-Islamnya itu Ya Islamofobia Atau Stigmatisasi Terhadap nilai-nilai Islam Jadi begitu Mereka dengar Islam Wah itu teroris Tapi begitu Mereka Ngerti tentang Islam Dan bagaimana Orang Islam Ketika Orang-orang Apa Papua ini Secara Langsung Berinteraksi Dengan Umat Islam Dan Akhirnya Tokoh mereka Itu juga Masuk ke dalam Islam Ya sudah Ibaratnya Bendungan yang Dijaga Ya Itu mulai retak Dan akhirnya Amrol Habis Itu nanti Kita lihat saja Dalam beberapa tahun Yang akan datang Apa yang sesuluhnya Terjadi di Italia Wajar sekali Bahwa Kristen Maupun Katolik Mengkhawatirkan Tentang Islamisasi Di Papua Yang merajalela Tetapi Kita sebagai Umat Islam Wajar saja Menyampaikan Dakwah itu Dan karena Ajaran kita Ajaran Islam Seperti Yang tertuang Di dalam Al-Quran Maupun dalam Sunnah Rasulullah S.A.W. adalah Ajaran yang benar Mereka Ajaran-ajaran ini Dengan mudah Dicerna oleh Masyarakat itu sendiri Dan ketika Mereka merasakan Oh Nikmatnya Ajaran Islam itu Dan menentangkan jiwa Ya wajar juga Kemudian Orang-orang itu Kemudian Masuk Dan menjadi Mu'allaf Bilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih